Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di kesempatan kali ini admin akan mereview sebuah stb tipe HG yang dimana itu banyak macamnya yang sudah eh tersebar di pasaran bisa dan bagi teman-teman yang ingin baru ingin membeli sebuah stb HG kalian bisa simak video ini biar tahu perbedaan dari macam-macam stb tipe HG 6810 guys ya seperti itu nah seperti apa perbedaan dan juga kesamaan dari setiap tipe ini kalian bisa simak video ini dan jangan lupa sebelum lanjut ke pembahasannya kalian bayar pajak di channel ini dengan cara di like subscribe dan juga di komen di bawah di video ini guys ya Oke lanjut saja ke pembahasannya nih guys Oke lanjut saja disini sebenarnya itu ada lima guys ya ada lima tipe yang sudah tersebar di pasaran itu kebanyakan dari plat merah ya seperti itu namun di sini admin hanya punya tiga yang bisa admin perlihatkan untuk kalian semua Nah untuk yang pertama itu ada di tipe stb HG 680p yang pantat putih guys ya dan untuk gambarnya admin siapkan di sini ya ini tampilkan sini tuh gambarnya itu yang berpantat putih dan untuk tampilan depannya sama seperti ini sama saja untuk belakangnya juga sama cuma perbedaannya di sini guys ya di sini tuh ada warna putihnya Nah itu untuk di tipe stb yang itu disini ya seperti ini tampilannya itu RAM 1 GB dan untuk portletnya itu masih standar saja bukan gigabit ya masih terbatas dan untuk USB-nya itu juga masih 2.0 dan kelemahannya kebanyakan yang sudah menggunakan stb tersebut untuk dijadikan sebuah OpenWRT itu kelemahannya di Wi-Fi nya itu masih rendah guys ya masih lemah atau tidak stabil daripada yang versi yang ini guys ya seperti itu lalu ada juga yang versi plat kuning yang disini ada tulisannya gig nah admin ini akan perlihatkan seperti ini untuk tampilan yang versi gig ya karena yang punya admin sudah sudah gak ada ya sudah laku jadi admin hanya bisa tampilkan gambarnya saja seperti ini ya Oke untuk bentuk itu masih sama persis dengan yang ini yang plat merah cuma di sini ganti tulisan gig seperti itu dan untuk yang versi tersebut itu masih RAM 1 GB dengan OS 6 yaitu Marshmallow Oh ya yang barusan juga sama masih Marshmallow juga untuk versi yang pertama yang pantas putih dan eh untuk kekurangannya ya di RAM nya guys ya di RAM nya itu kurang hanya 1 GB jadi disaat menjalankan sistem yang rada berat itu itu memang agak kewalahan CSPB nya namun untuk versi Android dan untuk yang hanya tuh normal lebih stabil dari pada sebelumnya lalu untuk versi yang agak baru yaitu yang ini guys ya HG6 80p yang ini yang versi RAM 2GB ROM 8GB ya dan untuk yang ini yang jelasnya lebih stabil daripada yang versi sebelum sebelumnya guys dan ini juga yang paling gampang untuk di-unlock di root ataupun dijadikan sebuah Linux OpenWrt dan semacamnya versi yang ini yang paling mudah ya yang paling mudah yang paling best seller biasanya seperti itu yang jelas sudah ada tulisannya ini punya plat merah ya sisa plat merah karena untuk yang benar-benar baru itu sulit untuk menempatkan ya dan ciri khasnya disini sudah ada juga bisa ini ya ada tulisannya versi HG6 80p yang ini Oke ini dari eh PT mana nih guys ya ini biasanya kalian disini sudah ada tulisan PT nya ya ini kayaknya fiber home Oke lah kalian baca sendiri disini dan untuk eh SD card ataupun memori disini ya untuk tolakannya disini dan untuk HDMI One AV dan ini internet ya dan USB 2 USB 1 sama-sama 2.0 ya Iya dan disini masih menggunakan eh Android TV OS 6 ataupun Marshmallow seperti itu ya Oke lalu disini admin juga punya yang lebih baru dari ini yang ini ya dan untuk tampilannya sudah beda ya ini plat merah ini punya oksigen ini dan ya yang jelas lebih mulus ya lebih mulus karena lebih baru untuk versinya disini eh untuk tempat SD card nya masih sama guys ya Nah ini masih sama masih sama ya dan untuk ketebalan ini kayaknya lebih lebih kecil bisa lebih slim yang ini ya yang versi baru dan disini ada tulisan HDMI nya bisa seperti itu Oke lalu untuk di belakang masih sama ya Hai yang masih sama seperti ini tidak ada perubahan cuma diwarna ini dalamannya api ini beda ini warna hitam yang ini warna kuning seperti itu lalu untuk potnya masih sama saja ya masih sama saja untuk potnya pot 2.0 terus semuanya ini ya Oke seperti ini dan untuk disini masih sama ya ini masih sama enggak ada perubahan ya Oke seperti itu dan ini masih sama banget Oke lanjut untuk yang ini itu sudah versi Androidnya itu versi 9 ya yang ini sudah versi 9 yang ini masih versi 6 yang ini sudah versi 9 ini sudah lebih bagus ya untuk sistemnya sudah terbaru lalu perbedaan dari yang versi ini yang Android 9 dan juga Android 6 ini itu ada di remote-nya juga guys ya untuk remote-nya untuk remote control dari yang Android 9 itu sudah berwarna hitam seperti ini sudah berwarna hitam sudah bisa voice ya di sini guys ya jadi sudah yang terbaru ya seperti itu dan ini juga bisa dijalankan seperti OpenWrt Linux dan semacamnya lalu untuk yang versi 2 yang ini yang Android 6 itu remote-nya masih seperti ini bisa yang berwarna putih jadi keluaran ataupun versi yang dibawah ini yang dibawah RAM 2GB yang gigs ataupun yang yang pertama yang pantat putih ini remote-nya juga masih sama seperti ini ya masih sama seperti ini oke lanjut dan ini yang terbaru yang versi FG guys ya untuk tampilannya masih sama dengan yang RAM 2 ini sama-sama RAM 2GB ya ini sama-sama RAM 2GB bed tampilannya di depan tidak banyak perubahan lalu untuk di tempat SD card di sini sudah kelihatan perbedaannya guys ya untuk yang versi FG di sini sudah ada tombol reset dan dipindah ke sini ya nipot apa saya lupa ya lalu untuk yang di belakang seperti ini ini sudah jelas ada perbedaannya ya teman-teman di sini tempat powernya juga beda nih tampilannya dan kebelahannya masih tetap seperti ini dan HDMI nya ada di sini untuk yang versi FG dan untuk SD card nya sudah ada di belakang seperti ini dan untuk di AV juga ada di sini ke siap untuk yang AV ya seperti itu oke lanjut disini untuk di port USB nah untuk yang versi biasa yang RAM 2GB yang Android 6 itu seperti ini lalu untuk yang Android 10 ini sudah Android 10 ya untuk port USB nya itu sudah beda yang sini adalah port USB versi 3.0 yang sini 2.0 ya seperti itu jadi ada dua macam oke 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 lalu untuk dari belakang maaf ya di sini kalau kotor punya admin memang nggak diberikan ya oke di sini untuk versinya sudah jelas ada tulisan FG nya bisa seperti itu oke HG 680 FG ini sudah versi yang terbaru dan dari remote-nya juga sama seperti ini jadi yang ini sudah Android 10 oke di sini sudah eh jelas menangisya untuk perbedaan yang ini Android 10 yang ini Android 10 ini Android 9 dan yang ini Android 6 jadi dari remote control sudah sangat berbeda dari tampilannya juga berbeda dan juga dari sistemnya juga sudah berbeda oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang SDB tipe HD yang beberapa versi tersebut dan disini admin mohon maaf jika banyak kekurangan dari penjelasan dan admin tentang SDB ini guys ya Oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di-like di subscribe juga guys ya channel ini Oke sampai jumpa lagi di video admin secara jina bye